Hai selamat datang di video saya kali ini saya akan kasih tahu cara memasang instalasi listrik di rumah mungkin teman-teman masih ada yang belum bisa atau yang belum tahu atau belum berani memasangnya karena belum tahu caranya kali ini saya akan menjelaskan cara memasang instalasi listrik di rumah memakai saklar tunggal dan listrik satu Oke langsung aja disimak videonya ini sebagai contoh aja ya memakai kabel pendek pendek seperti ini di rumah kalian dan sesuaiin aja jarak kabarnya Hai usahakan kabel yang dipakai itu beda warna seperti ini ya merah sama putih atau ada juga yang merah sama hitam itu membedakan arus positif dan negatif biasanya warna yang cerah dipakai untuk arus positif Oke langsung aja ini udah tersambung ke pitting lampu ini udah dipasang mungkin teman-teman udah bisa memasangnya jangan sampai beradu harus dipisah dan stop kontak juga udah dipasang ya seperti ini mungkin bermacam-macam ya stop kontak seperti ini yang saya pakai pitting lampunya juga tergantung kalian mau dipasangnya dimana dikelapon atau dikayu atau digantung juga ada bermacam-macam pitting ini cukup mudah caranya caranya cukup mudah seperti ini kalau dari lampu ini seperti dua kabel ini juga dua kabel yang kesambungan ke kabel pusat ini juga dua kabel seperti ini kita sambungin aja langsung ya Hai untuk warna bening putih ini kita pakai untuk masa untuk arus masa atau arus negatif ya itu harus negatif kita langsung aja ke pusatnya langsung kita sambungin seperti ini Hai untuk arus negatifnya kita udah sambungin seperti ini Hai masanya kita tinggal hai 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 kita tinggal lapan aja hai 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 bersambung masanya Hai kalau masa itu enggak masuk ke saklar ya dia langsung ke pitting lampu Hai langsung ke lampu hai 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 dan pusat untuk masuk ke saklarnya harus positif baru kita sambungkan seperti ini Hai ini harus dari kabel pusatnya kita sambungkan langsung ke kabel yang menuju saklar seperti ini hai 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 jadi harus yang masuk ke saklar Hai itu positif ya ketika lampu kita saklar kita tekan on Hai tekan on maka harus akan mengalir ke kabel yang satunya Hai sini ya Hai jadi ini bukan kabel masa ya kalau emang disini kita pakai masa warna bedingnya jadi kalau kabel yang masuk ke saklar tunggal seperti ini itu harus positif semua artinya harus yang ada listriknya semua yang ada tetangannya yang semua Hai jadi kabel yang keluar dari saklar tunggal ini kita sambungin ke kabel yang menuju lampu Hai yang merah kayaknya ini kita sambungin seperti ini Hai 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 Halo Hai jadi seperti inilah kira-kira Hai cara penyambungannya kita langsung lakukan aja tambahkan ketelitian dalam merangkai instalasi listrik jangan sampai arus positif dan negatif itu bertemu akibatnya terjadi arus pendek atau konsleting nah seperti ini teman-teman langkahnya seperti itu kita lihat lebih dekat jadi perlu diingat harus yang kita putuskan itu yang kita putuskan oleh saklar itu arus positif itu arus yang ada sederhana masuk ke saklar keluar langsung ke piting lampu jadi kabel buah ini ada arusnya semua kalau misalkan posisi saklarnya on ini untuk masanya kita sambungin langsung ke pusat kabelnya yaitu ke kabel PLN atau kabel yang keluar dari KWH meter lama arus positif dan negatif juga oke langsung aja kita coba ya ini untuk arus warna bening dan arus positif dan arus positif arus yang ada sederhana itu merah kita langsung sambungin aja teman-teman kita udah menyambungkannya ke kabel utama positif ke positif ke merah yang masa negatif ke negatif dan kita putuskan disini melalui saklar menggunakan saklar tunggal satu lampu kalau misalkan kita menggunakan dua lampu atau menggunakan saklar dua durangkannya ada lagi nanti kita video selanjutnya oke langsung aja kita coba apakah berfungsi atau tidak oke berfungsi ya oke teman-teman cukup sekian video dari saya mungkin kalian bisa paham ya untuk video selanjutnya nanti kita menggunakan dua lampu dan dua saklar selamat menikmati